Keren Kini, Yusuf Kala bersedia kembali dampingi Jokowi di Pilpres 2019, asal Wakil Presiden Ri Yusuf Kala mengaku, bersedia mendampingi Presiden Jokowi Dodo kembali pada pemilu Presiden 2019 Asalkan, Undang-Undang memperbolahkan dirinya kembali maju untuk jabatan yang sama pada Pilpres 2019 Demi bangsa dan negara Ini kita tidak bicara pribadi saja Bicara tentang bangsa ke depan, kata Kala di kantor Wakil Presiden Ri, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018 Nanti kita lihatlah perkembangannya, uji materi di Mahkamah Konstitusi, tambah Kala Sebelumnya, Kala beberapa kali menyampaikan ingin istirahat dari dunia politik setelah pensiun sebagai wapres nantinya Sementara itu, Ketua Timah Li Wakil Presiden, Sofjan Wanande juga mengungkapkan, Kala bersedia kembali mendampingi Jokowi Pak JK itu sebenarnya bersedia saja untuk kepentingan bangsa dan negara Itu nomor satu dan itu tergantung dari Pak Jokowi sendiri, kata Sofjan Asal, uji materi UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diajukan oleh Partai Perindo dikabulkan oleh MK Kita tunggu ajalah apa yang terjadi di MK, besok kan mulai sidang itu, kata Sofjan Partai Perindo mengajukan uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi Perindo menggugat pasal 169 huruf N yang menghalangi Wakil Presiden Ri Yusuf Kala bisa kembali maju sebagai calon wapres pada pemilu Presiden 2019 Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Capres-Cawapres bukanlah orang yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua periode Sementara itu, Kala sudah dua kali menjabat sebagai wapres, yakni pada 2004-2009 dan 2014-2019 Perindo sebagai partai peserta pemilu merasa dirugikan oleh kehadiran pasal tersebut Sebab, pasal itu menghalangi Perindo untuk mengajukan Kala sebagai Cawapres pada pemilu 2019 Bahwa pemohon merupakan partai politik peserta pemilu 2019 yang mempertimbangkan beberapa calon yang rencananya akan diusung pada pemilu 2019 Termasuk diantaranya pasangan-pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala namun terkendala oleh adanya frasa tidak berturut-turut di dalam bunyi penjelasan pasal 169 huruf N Demikian bunyi gugatan Perindo yang diunggah di situs resmi MK Uji materi ini didaftarkan Perindo pada Selasa, 10 Juli 2018 Perindo diwakili kuasa hukum Christopher Rustaufik, Ricky Kamargono, dan lainnya Sebelumnya, MK sudah menolak gugatan serupa yang diajukan oleh Muhammad Hafiz dan kawan-kawan MK tidak memproses gugatan itu karena pemohon dinilai tak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing Perindo percaya diri gugatannya akan diterima MK Sebab, Perindo memiliki legal standing yang kuat sebagai parpol peserta pemilu Ada pun Kala sempat diwacanakan berduet dengan Agus Harimurti Yudhoyono Namun, Kala menolak dengan alasan ingin istirahat dari dunia politik